selamat menikmati salah satu hal yang paling unik dari bangunan ini adalah bentuknya yang menyerupai kapal dengan banyak sekali ukiran-ukiran dan ornamen khas orang Toraja di sisi-sisinya biasanya di depan rumah orang Toraja terdapat banyak tanduk-tanduk kerbau nah kerbau-kerbau ini merupakan binatang yang biasa digunakan dalam pesta-pesta adat atau ritual-ritual orang Toraja kerbau merupakan salah satu binatang yang penting dalam kebudayaan orang Toraja di bagian depan tongkonan banyak sekali terdapat ukiran-ukiran dan saya kebetulan berdiri di depan ukiran yang menyerupai buaya serta beberapa ukiran lain seperti keris buaya mempunyai makna tersendiri bagi orang Toraja selain itu ukiran binatang yang bisa dijumpai di tongkonan adalah berbentuk kerbau sebagaimana sudah saya katakan kerbau merupakan binatang yang penting bagi orang Toraja karena biasanya kerbau itu identik dengan binatang yang dikorbankan ketika ritual baik ritual kematian, ritual pendirian rumah, dan ritual lainnya selain itu di bagian atas rumah tongkonan terdapat ukiran yang juga unik yakni ukiran ayam jago nah ada suatu kisah yang unik yang saya dapat di Tanah Toraja bahwa salah satu jurukan Sultan Hasanuddin seorang Sultan dari Makassar yang sudah menjadi pahlawan nasional itu adalah ayam jantan dari timur nah ayam jantan ini adalah identik dengan binatang khas Toraja nah ini adalah bagian dalam dari tongkonan ya tongkonan adalah rumah adat yang full kayu ya dan di dalamnya kita bisa melihat jendela yang sederhana jadi kalau kita naik tangga masuk dalam tongkonan ketika kita melihat sisi kiri dan kanan terdapat jendela dan ini adalah salah satu bentuk ornamen jendela di dalam tongkonan ini merupakan gambar tiga sekat ruangan dalam tongkonan di masa silam orang Toraja tinggal di dalam rumah seperti ini biasanya di bagian tengah itu digunakan untuk ruang berkumpulnya keluarga di bagian depan untuk menaruh perkakas dan di bagian belakang itu adalah ruang untuk menyimpan benda-benda berharga yang unik dari bangunan ini yakni lantai-lantainya itu disusun sedemikian rupa jadi seperti undakan-undakan tangga ini merupakan penampakan secara jelas bagian ruangan belakang dari rumah orang Toraja tongkonan selalu mempunyai fungsi yang sangat rekat dengan kebudayaan orang-orang Toraja oleh sebab itu di beberapa tongkonan sering diukir dengan berbagai macam motif seperti di gambar ini terdapat motif seperti keranjang ya atau semacam botol yang terbuat dari anyaman-anyaman kebutuhan ini salah satu perkakas yang sering kita jumpai di Toraja nah ini merupakan salah satu bentuk tongkonan kalau kita saksikan dari depan bagaimana penuh sekali dengan ukiran-ukiran yang sangat unik jadi kalau anda pergi ke Toraja sempatkan menuju ke tongkonan dan nikmati ukiran-ukiran yang sangat unik ini karena tidak ditemukan di tempat lainnya kadangkala orang Toraja ingin agar tongkonannya terlihat indah bahkan beberapa orang seperti yang digambar ini membuat rumah yang sebenarnya terbuat dari beton ya di bagian bawah tapi untuk tidak menghilangkan identitas Ketua Rajaan rumah ini ditambah motif tongkonan di atas rumahnya sehingga rumah ini seperti perpaduan hybrid antara arsitektur modern dengan arsitektur masa silam ini tentu saja merupakan salah satu keunikan sendiri bagi orang-orang yang belum pernah ke Toraja atau baru menginjakan kaki di sana saya cukup beruntung mengunjungi salah satu tongkonan yang tua dan mempunyai nilai historis yang kuat di Toraja ini merupakan replika atau hasil pembangunan kembali dari tongkonan layuk Kairo nah tongkonan layuk merupakan tongkonan yang berfungsi memimpin tongkonan-tongkonan lain yang ada di wilayah Sangala Sangala ini merupakan suatu daerah yang ada di Kabupaten Tanah Toraja dan tongkonan layuk biasanya didiami oleh kepala wilayah Sangala yang bergelar Puang nah ini kebetulan saya juga berfoto dengan beberapa pekerja serta narasumber saya Puang Pata bagi saya Puang Pata seperti guru juga aman karena darinya saya mendapatkan banyak sekali penjelasan tentang sejarah dan kebudayaan orang-orang Toraja termasuk sejarah yang unik yang jarang diketahui orang lain saat meneliti bagian bawah renovasi rumah ini pandangan saya tersita dengan adanya suatu pasak setelah saya menanyakan keberadaan pasak itu ternyata saya mendapatkan informasi bahwa pasak itu adalah simbolisasi dari tali pusat bagi bayi yang dalam kehidupan nyata dimaknai oleh orang Toraja sebagai penghubung antara makhluk hidup yaitu manusia yang tinggal di rumah tersebut dengan tanah yang memberi mereka hidup ada hubungan dialogis diantara keduanya yang tidak bisa dipisahkan oke sobat sejarah demikian video singkat dari saya mengenai sejarah dan tradisi orang Toraja semoga Anda yang belum berkesempatan ke sana segera ke sana karena di sana sangat menarik salam sejarah